Kopi dan Cinta Yang Tak Pernah Mati Cerpen Karya Agus Nur Kebebasan selalu layak dirayatkan Maka selepas keluar penjara Yang diinginkan ialah mengunjungi gedai kopi ini Kebahagiaan akan semakin lengkap Bila dinikmati dengan secangkir kopi Hanya di kedai kopi ini Ia bisa menikmati kopi terbaik Yang disajikan dengan cara paling baik Ada orang-orang yang bersikeras Mempertahankan kenangan Dan kedai kopi ini Seolah diperuntukkan bagi orang-orang Yang seperti itu Nyaris tak ada yang berubah Meja kursi kayu hanya terlihat makin gelap dan tua Yang dulu tak ada hanya poster bergambar siluet wajah lelaki berkumis tebal Yang terpasang dekat cendela Ada tulisan di bawah poster itu Seperti lari puisi Pada kopi ada revolusi Juga cinta yang tak pernah mati Ia tersenyum Sejarah memang aneh Dulu lelaki itu pembangkang Kini dianggap kejuang Beberapa orang di gedai kopi langsung menatap tajam saat ia masuk Ia mengenali beberapa dari mereka Para pembangkang yang sejak dulu memang selalu berkumpul di gedai kopi ini Ia tetap tenang Apapun bisa terjadi Mungkin seseorang akan menyerangnya Sepuluh tahun dalam penjara membuat kewaspadaannya makin terasa Ia merabap pistol dibalik jaket Sekadar berjaga Jika harus selalu berhati-hati menghadapi kebencian Batinya Saat menatap anak muda penyaji kopi yang terus memandanginya Mata itu mengingatkan pada mata laki-laki yang dulu dibunuhi Umur anak muda itu baru sebelas tahun saat bapaknya mati Kini terlihat seperti banteng muda yang siap meluapkan dendam Pemuda itu menganggup telan saat ia mengesan Panas udara siang membuat aroma kopi terasa semakin kental Tak akan pernah dimupakannya harum kopi yang menenteramkan ini Seolah aroma itu dicuri dari surga Ketika ditugaskan ke kota ini Komandanya memberi tahu agar tak melewatkan kedai kopi ini dari daftar yang harus dikunjungi Kedai kopi yang menyajikan kopi terbaik Kedai kopi yang bukan saja istimewa Tetapi juga berbahaya Bertahun lalu ia dikirim ke kota ini untuk menghabisi seorang pembangkang yang dianggap berbahaya bagi negara Saat itu demonstrasinya harus meledak setiap hari Kota ini menjadi kota yang selalu rusuh oleh gagasan gila berhial kemerdekaan Para perusuh itu begitu Tentara menyebutnya Tak hanya bergerak di hutan-hutan tetapi juga menyusup ke kota Menyerang pos keamanan dan menyergap pasukan patroli keamanan Tentara melakukan pembersihan Puluhan orang ditangkap, diculik dan tak pernah kembali Ada peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh penduduk kota ini Ketika suatu hari tentara mengeksekusi delapan anak muda di perempatan pusat kota Mereka diseret Dibariskan satu persatu Kemudian ditembak tepat di kepala Kegejian seperti itu terkadang diperlukan untuk menciptakan ketakutan Tapi siapa yang bisa membunuh gagasan Kepala bisa ditembak sampai pecah Tetapi gagasan akan terus hidup dalam kepala banyak orang Peristiwa itu mendapat protes keras dan makin memicu perlawanan Amnesti internasional menekan pemerintah pusat Saat operasi militer dianggap tak lagi efektif Ia pun dikirim Sebagai agen intelijen terlatih Ia pun dengan cepat mengetahuin Bagi orang-orang di kota ini Kedai kopi bukan sekedar tempat untuk menikmati kopi Hampir di setiap jalan kota ini selalu ada kedai kopi Rasanya tak ada penduduk kopi ini yang tak menyukai kopi Di kedai kopi waktu seperti berhenti Orang-orang bisa sepanjang hari duduk di kedai kopi untuk berhenti Berbual atau menyendiri Mempercakapkan halal rahasia Kasah kusuk perlawanan Juga tempat paling tepat untuk menyelesaikan masalah Pertengkaran bisa diselesaikan dengan secangkir kopi Semua informasi di kota ini Akan dengan mudah didapatkan di kedai kopi Dari informasi yang dimiliki Ia mengenali lelaki yang mesti ia habisi Yang dianggap musuh negara paling berbahaya Ternyata bukan seorang berperawakan kekar Yang berpindah-pindah dalam hutan memimpin geliawan Dan karena itu tentara tak pernah berhasil menangkapnya Orang-orang yang dicarinya itu hanya bertumbuh kecil Nyaris kurus Berkulit gelap Rambut agak ikal Ia terlihat keras Tetapi selalu berbicara dengan intonasi santu Jadi inilah orang yang selalu menghasut anak-anak muda Untuk melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan Dia hanya penyaji kopi Anak muda penyaji kopi itu telah berdiri di dekatnya Menyodorkan secangkir kopi yang sedikit bergetar ketika diletakkan di meja Ia tahu anak muda itu gugup Tetapi berusaha mengendalikan emosinya Ini kopi terbaik yang ku sajikan untukmu Yang di dalamnya tersimpan rahasia Yang hanya bisa kau ketahui setelah kau meminumnya Anak muda itu menatapnya Tapi aku tak yakin Apa kamu benar-benar berani meminumnya habis Diluar Jalanan ramai lalu lalang kendaraan Kelakson angkot Kenal pot sepeda motor merauk kencang Lagu dangdut terdengar dari gedai kopi seberang jalan Tapi ia merasakan suasana begitu sunyi di gedai ini Semua orang dalam gedai terdiam dan memandang ke arahnya Seolah berharap terjadi perkelahian seru Duduklah Akhirnya ia berkata Seperti yang selalu dikatakan orang-orang di kota ini Mari kita selesaikan semuanya dengan secangkir kopi Seperti ketika kamu menghabisi ayahku Terdengar kursi kayu digeser Dan anak muda itu duduk Lagu dangdut masih terdengar dari gedai sukar Duduklah aku sepuas hatimu Atau bila kau perlu Bunuhlah aku Kau pasti membenciku Ia menghisap rokok dalam-dalam Untuk apa membenci seorang pengecut Pengecut lebih pantas dikasihani Kalau ku katakan aku bukan pembunuh ayahmu Pasti kau tak percaya Tapi baiklah Bila aku memang kau anggap pembunuh ayahmu Kau pasti tahu kenapa ayahmu harus dibunuh Hmm Selalu tersedia cukup banyak alasan untuk menjadi pembunuh Hanya pengecut yang membunuh dengan cara-cara lucu Jangan terlalu percaya pada apa yang diberitakan koran-koran Asal kau tahu Aku mengagumi ayahmu Kematian ayahmu bukan tanggung jawabku Itu tanggung jawab negara Yang pertama-tama dilakukan para pengecut memang selalu mencari pembenaran Itu sebabnya para pengecut selalu selamat Ia kembali menyalakan sebatang rokok Padahal rokok di asbak masih panjang Ia ingin menikmati kopi di cangkir itu pelan-pelan Tapi seperti ada yang menahannya Insting yang mengharuskannya bersikap hati-hati dalam situasi seperti ini Jari-jarinya bergedut Hal yang selalu terjadi bila ia merasa cemas Hingga rokok di jarinya nyaris lepas Aku telah menghabiskan 10 tahun dalam penjara Untuk sesuatu yang dituduhkan padaku Yang sebenarnya tak pernah kulakukan Pengecut tak akan pernah berani mengaku kejahatan yang dilakukan Aku sendiri hanya orang yang dikorbankan untuk menutupi kesalahan orang lain Salah alamat bila kau mendendam padaku Ini bukan soal dendam Ini soal keadilan Tetapan anak muda itu makin tajam Kamu memang sudah dihukum Dan aku yakin sepanjang hidupmu Kamu akan terus dihukum oleh kepengecutan dan ketakutanmu Tapi itu bukan alasan bagiku untuk berhenti menuntut keadilan Apa yang kamu tuntut dari keadilan Keadilan tak pernah membuat yang mati hidup kembali Yang mati memang tak akan pernah hidup kembali Kecuali Yesus Dia menimpali ucapan anak muda itu Mencoba berkelakar mencairkan suasana tegal Keadilan bukan perkara orang per orang Ini bukan persoalan antara aku dan kamu Juga bukan persoalan kamu dan ayahku Jika kamu menganggap ini hanya persoalan pribadi Semestinya kamu menantang ayahku untuk berduel Sampai satu diantara kalian mati Itu jauh lebih terhormat dan jantan Tapi aku tahu Pengecut semacam tak pernah berani bersikap jantan seperti itu Menyedihkan memang Pengecut selalu selamat oleh kepengecutannya Aku bukan pengecut Suaranya terdengar mengambang di udara Kalau begitu minum kopi ini Dan kita tunggu apa yang terjadi Ketika ia hanya terdiam gamang memandangi cangkir kopi Anak muda itu tertawa masam Apa kamu pikir dengan berani datang ke kedai ayahku ini Kamu bisa membuktikan keberanianmu Tidak Aku yakin kamu datang kemari bukan untuk meminta maaf Kamu datang kemari justru karena ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah telah membunuh ayahku Kamu merasa dengan di penjara 10 tahun sudah cukup untuk menganggap selesai persoalan Bagiku Tak ada kata lupa untuk kejahatan Pembunuh selalu bersikeras merupakan korbannya Bahkan aku yakin Kamu sudah lupa seperti apa ayahku Ia diam-diam melirik pada poster di tembok kayu itu Wajah lelaki berkumis tebal itu tak akan pernah mungkin dilupakannya Wajah itu selalu muncul dalam mimpi buruknya Ia tak akan pernah lupa pada saat-saat ia mulai mendekati lelaki itu Masuklah ke dalam hati musuhmu melalui apa yang disukainya Ketika ia selalu mengajaknya bicara tentang kopi Lelaki itu dengan cepat memukai Saat menikmati kopi sore bergeringus Dari lelaki itu ia tahu rahasia menyajikan kopi Sentuhan tangan penyaji kopi lah yang membedakan rasa kopi Beji kopi terbaik tetap saja tak akan enak Bila tangan penyaji kopi itu tak mengenali jiwa kopi Ia pun mengerti kenapa di kedai ini tak ada mesin menggiling kopi Lelaki itu mengolah sendiri biji-biji kopi dengan tangannya Sentuhlah biji-biji kopi itu dengan seluruh perasaanmu Kamu akan merasakan sesuatu yang lembut Dan kamu akan tahu mana biji kopi terbaik yang pantas disajikan di pelanggan Sebenarnya ia tidak percaya Namun pada kenyataannya kopi di kedai kopi ini memang terasa paling nikmat di lidahnya Ia sudah sering menikmati kopi di banyak kedai kopi Tetapi tak ada yang bisa membuatnya merasa begitu nikmat Senikmat setiap kali ia menikmati kopi di kedai ini Seakan dalam secangkir kopi itu ada kebahagiaan yang dikekalkan Bahkan ketika dalam penjara Diam-diam ia sering minta tolong pada sipir untuk membelikan kopi dari kedai ini Dengan sokokan tentu saja Tak pernah ada sebelumnya yang membiarkan kopi di kedai kopi ini menjadi dingin tanpa menutupnya Suara anak muda itu membiarkan ingatannya Itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu bukan saja pengecut Karena tidak berani meminum kopi yang aku sajikan Tetapi juga meyakinkanku kalau kamu memang pengecut yang dihantui ketakutanmu sendiri Anak muda itu bangkit meninggalkannya sendiri Langit gelap dan kosong ketika ia keluar dari kedai itu Tapi perasaan kosong dalam hatinya menghamparkan kehampaan melebihi luas langit yang dipandangin Rasanya ia merasa lebih terhormat bila anak muda itu menghajarnya hingga bapak punggung Ketimbang membuatnya merasa terhina seperti ini Tak akan pernah berani lagi ia kembali ke kedai kopi itu Ia tak akan pernah bisa lagi menikmati kopi paling enak dalam sisa hidupnya Kopi yang disajikan anak muda itu benar-benar telah membuatnya diluapi perasaan takut Mengingatkannya pada peristiwa saat ia menuangkan arsenik ke dalam cangkir kopi yang lagi berkomisi Ia tahu tak akan pernah berani menikmati kopi yang diberikan orang lain kepadanya Hidup dalam ketakutan adalah hidup yang menyedihkan Ia melihat seorang gadis berjalan bergegas menyeberang jalan Gadis itu memakai kaos bergambar sablon wajah lelaki berkuris itu Kematian seorang pengecut seperti dirinya tak akan pernah mendapat kehormatan Seperti kematian lelaki di burungnya itu Saat melintasi depan toko kelontong bergaca lebar ia berhenti Memandang bayangan muram tubuhnya Kulit coklat gelapnya bersamar wajah jaket yang telah berdar Mata cekum dan alis matanya yang semurun saya burung sedikit tertutup rambut yang mulai kontrol Tubuhnya masih tegak Tapi lebih mirip batang pohon yang keroposnya lagi Bayangan di kaca itu seperti hantu masa lalu yang tak ingin dilihat Sebagai agen intelijen Ia sudah terbiasa melenyapkan orang-orang yang dianggap membahayakan negara Tapi setiap mengingat wajah lelaki berkumis tebal itu ia merasa bergebar Terdengar suara lonceng gereja Sayup di bawah angin dingin yang mengikilkan teguknya Di etalase toko kelontong itu ia melihat terpajang topi santan Mengingatkan sebentar lagi natal Apa yang lebih pantas dirayakan Kelahiran atau kematian Orang-orang besar ditentukan bukan karena kelahirannya Tapi kematiannya Ada yang mati untuk dikenang dan dihormati Ada yang mati untuk dibangkitkan kembali Sepahit-pahitnya kematian Ialah ketika tak ada seorang pun yang mengingat dan mengenang lagi Kemudian ia berjalan menuju ke lokal Dan untuk terakhir kali memandang kedai kopi itu dari kejauhan Sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya kota yang rendah Bila pada akhirnya ia benar-benar menghilang dari dunia ini Adakah seseorang yang masih mengingat dan mengenangnya? Manchester, Jakarta 2014 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!